Moderasi beragama itu kan prinsipnya begini dulu. Untuk bisa hidup dimanapun, itu kita harus moderat dalam arti adil ya, tengah-tengah. Itu prinsipnya. Makanya nanti keadilan itu merupakan tonggak utama peradaban. Karena apa? Karena setiap benda atau makhluk itu pasti positif dan negatif sekaligus. Nah itu diserahkan kepada manusia untuk dioptimalkan positifnya, diminimalkan negatifnya. Sampai pada titik keseimbangan atau keadilan. Itu yang disebut moderasi. Jadi sikap kita dalam hal apa saja itu harus moderat. Saya ambil contoh agama. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Nah makan dan minum itu sebetulnya alamiah. Yang terpahami oleh semua makhluk. Nah tapi kalau ada agama ditambah doa. Nah jadi moderasi beragama itu sebenarnya berdasarkan moderasi berkehidupan itu sendiri.